Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun Ketika kita merasa sudah bertawak kalau berjuang segala macam, kok gak dapat? Jangan segera buat kesimpulan Karena salah satu kemungkinannya belum waktunya Karena Allah paling tahu timing terbaik buat kita untuk mencukupkan kita Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa' di dalam tafsirnya Beliau mengatakan Tapi seringkali hikmah Allah yang mahasempurna itu Hikmah Allah yang mahasempurna Itu memutuskan Atau Allah memutuskan dengan hikmah yang mahasempurna Allah menunda Mencukupkan kita Menunda sampai kapan? Ilal waktil munasib Kewaktu yang cocok, yang sesuai Jadi kalau kita dikasih saat ini, gak cocok Gak cocok Bisa jadi prematur Gak bagus Allah tunda Dan Allah bisa tunda 6 bulan kemudian Setahun kemudian Dua tahun kemudian Empat tahun kemudian Lima tahun kemudian Sepuluh tahun kemudian Atau mungkin bukan kita, tapi anak kita Karena paling cocok anak kita Kita gak cocok untuk posisi itu Itulah sebabnya mengapa Mari kita lihat ayatnya lagi Coba kita buka ayatnya lagi Setelah Allah mengatakan Fahuwa hasbuh Allah lanjutkan dengan firmanya Inna allaha baligu amrih Sekali lagi barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan dia Terus apa kalimat berikutnya? Inna allaha baligu amrih Sesungguhnya Allah melaksanakan ketetapannya Sesungguhnya Allah merealisasikan Keputusannya Artinya Ketika Allah sudah putuskan Di kalimat sebelumnya Bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah Pasti Allah akan cukupkan Urusannya Kebutuhannya Ini kan ketetapan Allah Ini sudah konsepnya Allah Ketetapannya Allah Kebijakan Allah Barang siapa yang bertawakal Allah akan cukupkan Ini kebijakan Allah Ini ketetapan Allah Lalu berikutnya Inna allaha baligu amrih Allah pasti akan merealisasikan Dan melaksanakan ketetapan dan kebijakannya tersebut Kata para ulama tafsir Ini sebuah pesan Labudda minufu di fada'ihi wa qadrihi Ini memberikan pesan bahwa Ketetapannya pasti akan terlaksana Pasti akan terrealisasikan Pasti akan terwujud Tapi mungkin bukan saat ini Tapi bukan sekarang Tapi pasti akan terwujud Kalau gak hari ini besok Lusa Bulan depan Tahun yang akan datang Lima tahun yang akan datang Kan gak Karena Allah gak mengatakan Gak ada Kan gak ada keterangan waktu Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan dia saat itu juga Gak Makanya kata Para ulama Annal hikmatal ilahiyah Iqtadot ta'akhirahu ilal waktil munasibilahu Hikmah Allah SWT Itu bisa jadi Atau seringkali Menunda Sampai waktu yang paling tepat Tapi tenang aja Innallaha baligu amri Allah pasti akan wujudkan ketetapannya Kalau Allah sudah tetapkan Allah akan cukupkan Orang-orang yang bertawakal Maka pasti Allah akan wujudkan Kapan? Di waktu yang tepat Gak ada keterangan waktu Dalam ayat ini Kecuali kalau ada keterangan waktu Ba'da salatati ayam Allah akan wujudkan Tiga hari lagi Misalnya begitu Atau ba'da lusbu' Seminggu lagi Walaupun kita tunggu Tapi ini kan gak ada Gak ada keterangan waktu Tapi bukan berarti di PHP Allah akan kasih di waktu yang tepat Jadi Yang bikin kita stres Sekitanya yang gagal paham Atau kita yang kurang paham Mana nih katanya dicukupkan Lu tenang dulu mas Apa Allah bilang hari ini? Enggak kan? Berarti Allah gak bohong Apa Allah yang lebih Lebih tau mana yang terbaik buat kita? Apakah hari ini? Apakah besok? Apakah lusa? Apa bulan minggu depan? Apa bulan depan? Apa dua tahun lagi? Allah yang maha tau An-tum la ta'alamun Dan-tum la ta'alamun Dan-tum la ta'alamun